Intro Lionel Messi digosipkan ingin balik ke Barcelona. Saffi, ayo sini pulang. Manager Barcelona Saffi mengomentari rumor Lionel Messi ingin kembali ke Barcelona. Ia menegaskan bahwa Barcelona akan selalu membuka pintu mereka untuk sang legenda hidup. Tahun lalu Messi harus mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia harus pindah ke PSG karena kontraknya tidak bisa didaftarkan Barcelona. Belum satu musim di PSG, Messi digosipkan tidak betah di PSG. Belakangan beredar rumor bahwa Messi ingin kembali ke Barcelona di musim panas nanti. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, begini jawaban Saffi. Messi adalah pemain terbaik di dunia. Buka Saffi yang dikutip gol internasional. Pintu selalu terbuka. Saffi menyebut bahwa Sunstrider akan selalu dinantikan di Camp Nou. Jadi ia menunggu kepulangan Messi ke Camp Nou. Kami akan selalu membuka pintu Barcelona jika ia ingin kembali. Selama saya menjadi pelatih Barcelona, ia akan selalu diterima kapanpun ia ingin kembali. Saya rasa kami berhutang tribut yang besar paginya. Tidak mau berandai-andai Namun, Saffi tidak mau berandai-andai apakah Messi benar-benar kembali ke Camp Nou. Ia menyebut bahwa Messi masih terikat kontrak di PSG, jadi ia tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait rumor ini. Saya rasa ia masih terikat kontrak di PSG, jadi saya tidak bisa berbicara banyak mengenai hal ini. Namun, jika Leo ingin datang untuk menonton kami berlatih atau mau berbicara dengan tim pelatih kami, ia selalu diterima di sini. Ujarnya Faktor Gaji Menurut gosip yang beredar, transformasi ke Barcelona sulit terjadi. Pasalnya, ia memiliki gaji yang sangat besar. Sementara keuangan Barcelona masih belum stabil, sehingga mereka tidak sanggup membayar gajinya. Bape masih sangat muda, tetapi aura seperti pemain senior berpengalaman. Kylian Bape memang terus menjadi sorotan hingga saat ini. Hal tersebut tentu tidak lepas dari kabar soal masa depan striker Paris Saint-Germain itu. Menurut Detail Transfer Mart yang dikutip dari bolasport.com, kontrak Bape di PSG akan habis pada akhir musim 2021-2022. Artinya, Bape sebenarnya sudah berhak untuk mencapai kesepakatan prakontrak dengan klub lain. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada kabar lagi soal kepastian masa depan Bape. Bahkan, penyerang berusia 23 tahun itu juga belum memperpancak kontraknya dengan PSG. Selain itu, keterkaitan Bape dengan Real Madrid juga belum menemukan titik terang. Belum ada bocoran sedikit pun soal keputusan Real Madrid untuk mengontrak Bape pada musim 2022-2023. Akan tetapi, sudah banyak pemain Real Madrid yang memuji penyerang timnas Perancis itu. Sosok terbaru yang memberikan sonjungan untuk Bape adalah gelandang Real Madrid, yakni Federico Valverde. Dilansir bolasport.com dari Marka, Valverde mengungkapkan pendapatnya soal Bape. Menurut Valverde, Bape adalah sosok pemain yang sangat hebat. Bahkan, Valverde mengakui kalau eks penyerang AS Monaco itu memiliki aura seperti pemain yang sangat berpengalaman. Padahal secara usia, Valverde dan Bape sama-sama masih menginjak umur 23 tahun. Saya menghadapi Bape sebagai lawan dan bagi saya dia adalah pemain hebat, ucap Valverde. Dia adalah pemandangan yang harus dilihat. Dia masih muda, tetapi pada saat yang sama dia menunjukkan pengalaman seolah-olah dia sangat tua. Dia memiliki karakteristik yang unik. Dia adalah pemain hebat dan lawan yang tak tertahankan. Tutur Valverde melanjutkan. Jika latih PSG, Zeneden Zidane ingin boyong pemain Real Madrid ini. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Casemiro. Keladang Real Madrid itu kabarnya akan coba dibajak PSG di musim panas nanti. Gosip pergantian manajer sedang kencang berhembus di squad PSG. Mereka dilaporkan akan memecat Mauricio Pochettino yang dinilai gagal dalam satu setengah tahun menangani Les Parisien. Nama Zeneden Zidane dilaporkan menjadi pilihan utama PSG. Mereka sedang mengupayakan ekspos Real Madrid itu menjadi pelatih mereka yang baru. Di lansir El Nacional, Zedane dikabarkan meminta sejumlah syarat jika PSG mau memperkerjakannya. Salah satunya yang meminta didatangkan beberapa pemain baru. Salah satunya adalah Casemiro. Gelandang Top Menurut laporan tersebut, Zedane akan memprioritaskan transfer Casemiro. Karena ia menilai sang gelandang penting untuk skema yang ia bangun. Zedane ingin timnya memiliki lini tengah yang pokok. Dan Casemiro dinilai fondasi yang penting bagi rencana itu. Karena Casemiro merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Sehingga ia dinilai punya kemampuan di atas rata-rata dan bisa menerapkan apa yang Zedane mau. Siap dijual Laporan itu mengklaim bahwa PSG nampaknya tidak akan mendapatkan halangan berarti untuk merekrut Casemiro. Karena Real Madrid siap menjualnya. Florentino Perez menilai performa sang gelandang sudah mulai menurun. Jadi ia menilai tidak ada ruginya menjual Casemiro. Mumpung harganya masih mahal, mereka siap menjualnya untuk mendanai sejumlah transfer besar di musim panas nanti. Benfica ingin reuni dengan Angel di Maria. Playmaker Paris Saint-Germain, Angel di Maria akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan klub pada akhir musim dengan status bebas transfer. Bakat Argentina sekarang mengumpulkan minat dari sisi akra. Menurut outlet record yang berbasis di Portugal, Benfica terbuka untuk reuni dengan Di Maria selama jendela transfer musim panas mendatang. Pembagi tenaga listrik Portugis memperhatikan situasi orang Argentina itu. Di Maria tampil untuk Benfica selama tiga musim sebelum pindah ke klub La Liga Real Madrid. Dia bermain di 124 pertandingan di semua kompetisi dan memenangkan tiga trofi selama perjalanannya bersama Di. Di Maria bisa terus bertahan di pembagi tenaga listrik Liga 1, karena ada opsi bersama antara kedua belah pihak untuk musim depan. Secara keseluruhan, Di Maria telah tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi bersama PSG sejauh musim ini. Termasuk tiga gol yang dicetak dalam pertandingan Liga 1. Terima kasih telah menonton!